Assalamualaikum semuanya Jadi teman-teman hari ini Mama Tristan mau bikin Bolo tape Ini bahan-bahannya sudah disiapkan Terlebih dahulu Pertama-tama ini aku olesin Loyang baking pan Menggunakan margarin Dan ini kita tambahkan Sedikit tepung Selanjutnya Kita putar-putar seperti ini Sampai tepungnya merata Selanjutnya Sisihkan terlebih dahulu Dan ini ada Tape singkong 320 gram Saya haluskan seperti ini Cukup menggunakan garpu Sampai benar-benar halus Jika sudah halus Seperti ini Sisihkan juga Selanjutnya Kita campurkan Bahan-bahan kering Ini ada Tepung terigu 240 gram Dan ini ada 2 sendok makan Tepung maizena Kita campurkan Ini susu bubuk 2 sendok makan juga Baking powder 1 sendok teh Setengah sendok teh Panili bubuk Dan setengah sendok teh Baking soda Dan ini kita aduk-aduk Hingga tercampur rata Sebaiknya Jika sudah tercampur Ini bahan-bahan keringnya Kita ayak Takutnya Nanti ada bahan-bahan Yang bergerindil Lalu sisihkan Terlebih dahulu Selanjutnya Lelehkan 160 gram Margarin Atau mentega Letakkan Margarin Atau menteganya Di atas Air panas Seperti ini Sambil Diaduk-aduk Hingga Margarin Atau menteganya Mencair Setelah mencair Sisihkan Terlebih dahulu Selanjutnya Pecahkan 5 butir Telur utuh Campurkan 190 gram Gula pasir Satu Setengah Sendok T SP Lalu Mixer Hingga Putih Kental Dan Berjejak Sepertinya Ini Sudah putih Kental Dan Berjejak Kaku Seperti ini Selanjutnya Campurkan 320 gram Tape singkong Yang sudah kita Haluskan Padi Mixer Dengan Kecepatan Rendah Asal Tape Tercampur Rata Setelah Tercampur Rata Campurkan Bahan Kering Yang sudah Kita Campurkan Tadi Sebaiknya Ini Diayak Agar Bahan-bahannya Ada yang Menggerindil Benar-benar Tercampur Mixer Dengan Kecepatan Rendah Sampai Bahan Keringnya Benar-benar Sudah Tercampur Rata Aduk Juga Menggunakan Sepatula Seperti Ini Agar Ada Bahan-bahan Yang mengendap Di bagian Bawah Ini Benar-benar Tercampur Selanjutnya Mixer Lagi Sampai Bahan-bahannya Benar-benar Tercampur Rata Selanjutnya Campurkan Margarin Atau Mentega Yang sudah Kita Cairkan Tadi Selanjutnya Mixer Selanjutnya Dengan Kecepatan Rendah Hingga Margarin Atau Menteganya Benar-benar Tercampur Rata Bisa Bisa Juga Dengan Bantuan Sepatula Agar Margarin Benar-benar Tercampur Rata Setelah Tercampur Rata Masukkan Adonan Kedalam Loyang Baking Pan Yang sudah Kita Olesi Margarin Dan Tepung Tadi Ini Loyang Baking Pan Ukuran 24 24 Tercampur 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 Dan Ini Tutup Baking Pan Saya Olesi Dengan Margarin Supaya Nanti Pas Bolunya Matang Kita Membukanya Itu Tidak Lengket Selanjutnya Ini Saya Panggang Selama Lebih Kurang 60 Menit Dengan Api Yang Sangat Kecil Seperti Ini Nah Setelah Setengah Perjalanan Ini Saya Mau Kasih Topping Ini Saya Pakai Topping Keju Kalau Teman Tidak Mau Pakai Topping Juga Tidak Apa-apa Jadi Tidak Perlu Dibuka Lagi Kalau Tidak Pakai Topping Selanjutnya Ini Aku Tutup Lagi Sampai Benar-benar Nanti Bolunya Sudah Matang Nah Setelah 60 Menit Ini Bolunya Sudah Seperti Ini Boleh Dilakukan Tes Tusuk Terlebih Dahulu Untuk Memastikannya Ini Tidak Ada Lagi Yang Menempel Berarti Sudah Matang Matikan Kompornya Kemudian Angkat Selanjutnya Kita Keluarkan Dari Loyang Baking Pan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nah Ini Kan Bolunya Sudah Matang Tidak Ada Yang Gosong Ataupun Lengket Dan Kita Balik Dan Ini Dia Hasil Bolu Tape Kejunya Dan Ini Bolunya Lempuk Banget Lembut Sekali Tape Nya Juga Berasa Pokoknya Recommended Selamat Mencoba Teman Teman Semoga Berhasil Buat Teman Teman Yang Belum Klik Tombol Subscribe Klik Tombol Subscribe Like Comment Share Jika Video Ini Bermanfaat Dan Sampai Jumpa Di Resep Dan Video Selanjutnya Wassalamualaikum Terima